Anda ambil, karena saya mudah seperti ini, dan Anda ambil. ketos-kotos-kotos, kalau buah Esa biasanya direbus dulu ya, kalau saya sih kadang tak rebus, kadang enggak. Salam, Assalamualaikum. Salamat siang. Halo kesayangan, jumpa lagi dengan saya Reni Wong Deso dan suami di sini. Saya istri di sini. Istri di sini. Oke teman-teman, jadi hari ini saya mau ngajak suami panen pisang. Hari ini matahari tidak hujan. Iya. Matahari tidak hujan. Hari ini tidak hujan Hani. Hari ini matahari. Tidak hujan, ada matahari. Ada matahari. Sekarang enggak hujan. Good. Oke teman-teman, pusing nanti yang denger, yang lihat. Oke, langsung saja ya, kita mau panen durian, eh panen durian. Kita mau panen pisang dulu. Pisang. Oke, langsung cus. Teman-teman, kata suamiku, kamu kan kecil, pendek. Gimana kamu bisa memotong banana, memotong pisang. Makanya tak kasih tutorial. So, this is the short people how to cut banana. Yes, I will see. Can you please move? See? No. What? Why you cut all that? So, please honey, can you please just see how the way? I can tell you. No, no, no. It's okay, sayang. It's okay, sayang. See? How? This is how the way short people how to cut banana. I see. See? Nah. That was pity to kill the banana there. Which one? Here. Of course we have to kill. Here, no? No, we have to kill. Okay. Okay. Take here. Take. But no, I cut and you take. Okay. Because I am easy like this. And you take. Okay. Buat. Buat. Yeay. You take? Woo. Sini, 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 Bu Aisyah. Tuh, ini baru pintar. Ini loh teman-teman sudah matang ya. Tadi lupa ngasih lihat. Oh, not really. Sini. Sini kasih lihat. Oh, musti pangan bedak. Eh, itu pangan lowo. Sini kasih lihat, Bu Aisyah. Hari ini Mbak Susu selibur jadi yang megang kamera Bu Aisyah. Langsung tak review ya Bu. Guys matang ya. Ini pisang apa namanya? Barlin. Lihat Pak Apik duit sayang. Lihat tuh. Tuh, tuh. Loh guys. Aku tak terlutuh tak. Ya sayang. Pak Apik lebih baik dari ini. Yes. Pak Apik pintar. Ngetok Jawa ini. Ini? Ini Singapura. Ini barlin. Ini pisang barlin. Ngetok dari cowok. Ini teman-teman ya. Ada sawo. Ini cuma beberapa. Ini udah. Udah. Mbuk hati kalau orang Jawa bilangnya ya. Sudah setengah matang. Tadi ada yang matang. Tak ambil. Langsung tak makan teman-teman. Teman-teman. Ini Bu Aisyah. Nah deket. Biar terlihat jelas. Ini. Uwe enak jenisnya sini. Nah kasih lihat ini. Nah deket Bu Aisyah. Biar terlihat jelas. Deket-deket lagi. Nah deket. Nah. Ini teman-teman. Ini jenis yang ini. Uwe enak ini. Uwe enak ini. Mantep. Ini Turane. Turane Marko ini belum Bu. Turane Marko guys. Mas Marco itu nakal. Buah-buah di. Ambilin sama Marco itu. Oke teman-teman. Habis panen pisang. Sekarang kita mau. Belah durane. Hei papi. Kaya mudah papi sih ngampuh. Coba ini dulu. Pakai ini dulu. Nah. Sini Bu Aisyah. Kasih lihat Bu Aisyah. Jadi ini durane yang kapan hari. Dikasih mamanti. Ini durane montong teman-teman ya. Montong. Ya. Montong. Double. Spin. Spiger. Oh. Mudah-mudahan enak ya. Katanya mamanti. Gak tahu enak apa enggak. Gitu loh. Tapi ini emang jatuh dari pohonnya teman-teman ya. Asli mateng. Karena mamanti pernah. Mecah dua kali itu katanya enggak enak. Jadi. Kadang enak kadang enggak. Sit down sayang. Saya cek. Uh. Uh. Hmm. Kasih lihat. Ya. Sekali lagi. Ya. Wow. Wuuu. 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 Ya. Karena ini terlalu besar. Iya kok. Manis. Tunggu. Mari kita share. Hmm. Tidak. 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 Dekat Bua Isa. Hmm. 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 itu. Biggest. I never see so big. Hmm. Hmm. Duran sultan. Nom nom nom. This one. Take it for you. Disini. Hmm. Maksun nggak doyan. Huuu. Kasih lihat Bua Isa. Wow. Ayo. Papi. Wow. Hah. Ketok. Papi nggak habis karna. you can eat all, even the bite this also you can bonggo, nah kasih lihat Bu Aisyah, Pak Api oke, satu-satu nah, Maksun mau Maksun nggak mau kalau nggak suka jangan dipaksa Maksun nanti Bu Aisyah ya duduk Pak Api coba Maksun nggak mau Pak Api, Ibu, baru apa ya Pak Cokok enak ya Pak? Maksun nggak mau hmm isinya cuma satu-satu tapi konggo dia hmm isinya kandel isinya kandel isinya kandel hmm hmm kurang hmm 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 manganin bener pak ya hmm hmm tiduran lantar barang ya melok ngerubung hmm mantep ee oh ini yang ini Bok Aisyah, kasih lihat hmm Bok Aisyah beneru rasanya tuh gus satu-satu terakhir loh guys nanti guys guri kita oh iya haf-haf soalnya gede banget hmm ayo bu Aisyah, ayo sayang so here no can not this can not this can not iya oh iya iya yes yes maybe oh jomak no no more no more ya jadi isinya cuma berapa dari satu dua lupa haf-haf segitu besarnya isinya cuma tiga temen-temen oh iya berarti emang gede it's very big but inside not so much ya but because it's huge inside ya ya nih udah eh here one more maybe finish sayang oh so finish ya only three take one more ok i take one nah nah oke enak ini bagiannya Bok Aisyah ya Bok Aisyah samain Bok Aisyah lawan Bu Jokowi Bok Aisyah senengnya enak sayang no no for you enak 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 Pak Saadi 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 di tebit please take please no no tumas tumas please rasanya manis rasanya manis tapi menurut saya pulennya tuh lebih pulen yang mentega tapi enak ini ya Pak ya manis wih bujoku singh tak ada ya enak-enak oke ini bagiannya Bok Aisyah ini bagiannya Bok Aisyah bagiannya Bok Aisyah giliran Bok Aisyah guys Bok Aisyah makan nuran juga nggak boleh banyak-banyak buang-banyak kasih lihat bu tebel bu ini pada kalau makan durian biasa siji bu lah durian biasa kan tuh ibis ya Swiss Swiss no kita mau review nanas temen-temen ini nanas yang aku panen dari kampung nanti mau tak tanam ya soalnya nanasnya dulu bu besar guys jangan maram eh katanya katanya aduh nah ini katanya 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 ini guys yang ditanam yang atasnya ya langsung ngewis apa yuk enggak apa ngetemau nih Bu ya Tuhan sampai koyok ini ya Bu enak apura ya enak apa enggak temen-temen ya mari kita coba sawang ini kayaknya manis enggak temen-temen ya gimana sopo ini enak nanas biasa Mak katanya Mak Sum sih enggak manis aku bawa buah-buahnya dari kampung maksudnya digaikku Mak dia rujak tapi kita enggak sempat bikin rujakan coba percaya dan tidaknya ini rasanya sampai ngayu teman-teman jadi ini terlambat mana ini bener-bener terlambat jadi manisnya itu sampai hilang manis tapi apa emang jenisnya yuk lihat kasih sampai kayak gini enggak tahu ini nanas muda apa yang tahu komen teman-teman terlihat jelas ya bu ya ini loh seratnya loh gede-gede teman-teman jadi makannya enak wes lupasnya gini aja nanti kalau makan jualnya gede kan ini cocok banget kalau dibuat rujakan teman-teman wah jen mantep pokoknya oke jadi hari ini saya mau memasak sayur genjer teman-teman wih ini dia genjernya tuh muda-muda kasih lihat sini bu Aisyah enam-enam ilo guys nah ini genjer kemarin yang ngasih istrinya pak api teman-teman jadi diantar kesini katanya dia waktu ke sawah lihat banyak genjer liar terus dipetik langsung dibawa kesini teman-teman oke dan kita juga mau goreng cumi nah ini cuminya segar banget benar-benar fresh teman-teman ya dilihat dari warnanya kasih lihat bu Aisyah nah glowing loh guys glowing nah nanti aku goreng aku kasih bumbu bawang putih sama merica garam dan penyedap rasa udah gitu aja soalnya nanti genjernya mau tak tumis pedas ya teman-teman disini bumbunya kasih lihat bu Aisyah cabai rawit cabai besar bawang putih bawang merah dan lengkuas kalau mau kasih miri bisa kalau enggak bisa di skip teman-teman dan nanti saya juga mau membuat sambal yang sekarang lagi ruwame di tiktok teman-teman nah ini ya jadi tomat ijo cabai rawit ini cabai besar versi saya sendiri ya terus bawang putih bawang merah tambahin terasi dan ini versi saya karena ini versi saya saya tambahin dengan teri ya oke langsung saja kita sekarang mau masak karena sudah sore ya langsung bu kita masak ini yang megang kamera bu Aisyah maksudnya yang nyanyi guys ya ayo nyanyi masin nyanyi terus ya iya no ngano penyanyi ini orang desa ya bu Aisyah ya coba tuh ayo coba nyanyi apa ngomong pinter nyanyi temenan enak nyanyi terus gak apa tapi terhibur kok banyak yang suka kok bener mah ake sing seneng kok si gak seneng ya benih apa sing penting kan ake sing seneng lintang tuh lah nyanyi apa nyanyi apa bu Aisyah bisa pinter nyanyi ayo bu Aisyah gantian nyanyi bisa gantian nyanyi gemetar gemetar nyanyi nyanyi apa sih lintang ulan apa-apa ngonong luma apa apa aku 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 paham yang tawang kono lintang cik hahah terus gak isa ini mau bener kunculp-kunculp ya bu Aisyah ya iya katanya kemarin kan aku loh sebenarnya kemarin sudah dimasak separuh sama ya mak dibikin kalau orang daerah sana bilangnya dirujak ya kalau orang sini pecelan teman-teman pecelan dibikin rujak itu loh dikasih timun bumbunya kacang ya rujak itu loh teman-teman kayak rujak soto itu loh kemarin terus kan karena masih banyak kita tumis kebetulan luamah ya mak yong gak masak tumis genjer kita sudah luamah gak masak genjer doyan enggak jadi dipotong kayak gini teman-teman ya potong kasar gini aja ini buat sambal terinya nanti gini aja langsung sus ini teman-teman ini bumbu buat goreng cumi bawang putih sama merica garam penyedap rasa udah itu aja kita tumis tumis sampai haram cuminya teman-teman hari ini masaknya yang gampang-gampang aja simple-simple sengaja gak dipotong-potong teman-teman kasih lihat sini Pak Isha jadi ini cuminya teman-teman ya kayak gini goreng gini aja terus sini sebelah sini mau tak buat tumis genjer teman-teman oke ini minyaknya sudah panas langsung kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan kita tumis tumis sampai harum ya teman-teman ya seperti biasa sini buat Isha dekat ini bumbunya sudah harum langsung kita masukkan genjernya ya teman-teman ya kalau mau dikasih teri juga bisa cuma hari ini gak tak kasih teri siapa tahu nanti suamiku doyan teman-teman tapi dia masih punya salad sih malam ini ada yang bilang mbak ini kalau masak genjer direbus dulu nah mungkin ada teman-teman yang mau direbus dulu kalau kita gak usah langsung gini aja kalau mau direbus dulu juga gak apa-apa tergantung selera oke kita tambahkan penyedap rasa garam tambahkan penyedap rasa ya teman-teman ya gula garam secukupnya oke terus kita aduk-aduk teman-teman ya buat teman-teman yang gak suka ada pipe-pipe harus direbus dulu ya teman-teman ya kalau saya sudah terbiasa kadang sih aku kalau masak tak rebus dulu kadang enggak ini aja mantep decep pecep joss kotos kotos kalau bu saya biasanya direbus dulu ya oh saya biasanya direbus dulu kalau saya sih kadang tak rebus kadang enggak kalau direbus dulu emang enggak pahit teman-teman oke sip terus ini cuminya teman-teman sudah mateng oke sekarang kita bikin sambal teri oke teman-teman kita goreng ini terinya ya kita goreng apinya kecil aja teman-teman takutnya enggak mateng soalnya terinya kan tipis-tipis takut nanti gosong tapi enggak mateng jadi apinya kecil saja ini terinya sudah mateng teman-teman langsung kita angkat kasih lihat dekat buah isah cantik teman-teman langsung kita goreng bawang putih bawang merah kita tumis-tumis dulu ya teman-teman cabenya cabenya kita masukkan teman-teman tomat hijau juga kita tumis-tumis ini bumbunya juga gampang ini versi saya tambahkan terasi garam gula dan penyedap rasa kalau suka micin bisa ditambahkan dengan micin teman-teman udah itu aja garam kita aduk-aduk ini aku tambahkan terasi teman-teman terasnya sudah di sangra ya sama maksun terus kita aduk-aduk wih baunya sampai gimana yuk teman-teman komen di bawah hmm wes ngortoli wat gak ngerti guys terus kita masukkan teri yang sudah digoreng langsung wes cemplung gini dijamin indul sarindul makanya sama sayur yang direbus ini resep simple tapi enak eh guys ngala-ngalanya bintang sepuluh oke wes ini teman-teman saya juga ngerebus terong sama kenikir nanti dicocol sambal gitu aja teman-teman ya maksun pengen bikin sambal tempong khas banyuwangi mantep wes makan gini aja enak teman-teman kalau orang desa oke kesayangan ini maksun mau bikin sambal tempong khas banyuwangi ya ada ranti kalau enggak ada bisa diganti dengan tomat terus cabai rawit terasi micin sedikit gula terus garam ya teman-teman terus nanti dikecerin sama sambal jeruk ya udah itu aja teman-teman teman-teman lagi bikin video ada saudara ini pak haji loh guys dari situ bondo terus disini halo bisa suwa rempak ini guys jadi makannya nanti dulu teman-teman ya nah oke teman-teman ya kita mau makan dulu ini bareng-bareng sama saudara tapi agak gelap ini teman-teman kenikir ini hasil mancing iya hasil mancing maksudnya mancingin layang kangen-kangen oh pak pariah iya iya pelenceng pelenceng oke kesayangan video hari ini sampai disini dulu nah video hari ini tidak sama seperti video-video sebelumnya ya teman-teman ya karena biasanya habis masak saya makan-makan bareng sama mbak sus bu aisa dan maksun nah tadi kebetulan pas kita selesai masak ada saudara dari situ bondo jadi gak sempat makan karena tadi kita ada kepentingan dan harus ngobrol-ngobrol dan akhirnya sampai malam ya teman-teman sekali lagi saya mengucapin terima kasih banyak buat semuanya yang sudah mendukung channel Reni Wong Deso terima kasih see you next video selamat menikmati